Kita lihat di sini pergerakan baik sekali dilakukan oleh Ken Moghne Sedikit melakukan tipuan dan penjagang firman sah bergerak ke sisi yang lain Ya dingin sekali, memang terkesan Ken Moghne ingin menendang ke sebelah kanan Namun ternyata dia belokan ke sebelah kiri Dengan kaki bagian dalam Ya kita lihat tatakan anhar dari Putra Dewa Yang saya rasa juga tadi memang Mengenai tangan tapi kita tidak melihat sisi yang terlalu aktif Betul, dalam kondisi tersebut memang debatable ya Bisa diperdebatkan Dan selalu memang banyak perbedaan Antara satu wasit dengan wasit lainnya soal bola Umpan jauh tadi oleh Gus Ari Ya masih terlalu solid pertahanan dari Persebaya Di sana ada Mana Adil Estusan Ada juga Flampesi di sana Betul Yang sejauh ini bermain sangat baik Gol kegawak mereka hanya 10 gol tercipta Sebuah tentangan langsung kita lihat Baik sekali kita lihat Baik sekali Kita lihat baik sekali apa yang dilakukan oleh Diego Fretes tadi Di mana dia mencari peluang di sana Ada ruang terbuka dan Ferry Rotinzulu tidak bisa mengantisipasinya Dan terjadi gol di menit ke 29 Satu-satu Persebaya dan juga Persebap Ya kita lihat kaget Ferry Rotinzulu Seolah-olah tidak menyangga Diego Fretes akan melepaskan tendangan sedemikian keras dan akuras Ini menjadi shock terapi buat tuan rumah juga Karena kita melihat juga ada ruang di sana Betul ada ruang Seolah-olah para pemain Persebaya tidak siap dengan kondisi tersebut Betul Terlambat menutup ya para gelandang bertahan Persebaya Bahkan tadi kita lihat Dan kita lihat juga pergerakan dari Ferry kurang maksimal ya disini Betul Ya sedikit terkejut saya pikir Kita lihat Ferry Dia menyangka bola keluar ya Betul Bola keluar Dia tidak bisa memperhitungkan dengan baik Tapi ternyata bola masih tidak terlalu tinggi juga saya rasa bola Dan kita lihat ada kesalahan juga dari Hasim Kipu dan juga M. Ilham Yang terlambat menutup ruang untuk Diego Fretes Kita lihat Sebetulnya itu bola yang bisa diantisipasi seharusnya oleh Ferry ya Betul Karena tidak terlalu pojok kita lihat masih dalam jangkauan Ferry Tapi dia seperti Anda katakan kaget mungkin ada tendangan di luar kotak penalti Dan tidak berusaha maksimal untuk melakukan tepisan Ya kita lihat Madura cengkir Baju dari Diego Fretes Dan kita lihat satu-satu kali ini Madura United Pemain-pemainnya tidak seagresif dari secepat pemain Persebaya Pelanggaran bukan Terhadap Alvin tadi Sebuah Oh baik sekali Luar biasa tendangan bicycle kick tadi Menyelesaikan sebuah peluang kebelut di kotak penalti dari Persebam Dan Persebaya akhirnya menambah keunggulan menjadi 2-1 Wow Goal yang istimewa dari pemain yang istimewa yang kita lihat tadi Berkali-kali berusaha untuk mencetak gol Kita lihat Greg Nwokolo tadi dengan insting yang sangat luar biasa Dari dirinya dan bisa mencetak gol dengan cara yang sangat-sangat luar biasa Ya itu tadi gol ke-12 Greg Nwokolo Pemain yang luar biasa kita lihat Inilah Greg sang kapten Yang musim lalu masih membela Arema Kronos Kita lihat di sini Greg Dengan tendangan salto Dia tidak ingin membuang waktu ya Dia ingin mempersingkat waktu dalam melakukan eksekusi Kita lihat di sini Tidak ingin membuang waktu Langsung saja melakukan tendangan salto dan berhasil Mencetak gol ke Gawang Firmansyah Yang tidak bisa berbuat apa-apa Dan kreatornya adalah Ishak Pupo ya Kita lihat Ishak Pupo melihat Greg mendapatkan posisi Dan Greg pun cerdas Dia tahan dada Langsung berbalik Melakukan bicycle kick Betul Ini akan menjadi gol terbaik di minggu ini saya rasa Betul Atau di bulan ini bahkan Atau di tahun ini Tapi tampaknya hanya tersiap tinggal Greg dan juga Ishak ya Betul Karena di sini kita lihat Pak Kokemone bersiap-siap Menyambut rebound ya Iya Greg Nwokolo menghadapi bola Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh pemain ini Apakah bisa mencetak gol keduanya di hari ini Kita lihat Greg langsung melakukan tendangan Dan masuk Luar biasa Kita lihat bagaimana akurasi tendangan yang dimiliki oleh Greg Nwokolo Gol kedua bagi dia di hari ini 3-1 Persepah yang unggul atas Persepah Madura United Gol ke-13 Greg Nwokolo di Indonesia Super League Museum ini Gol yang berkelas Dua gol berkelas dicetak oleh Greg Nwokolo di laga ini Luar biasa Di awal pertandingan bawa pertama Di mana dia tidak bisa meng-create peluang di sana Tapi ternyata di bawa kedua dia menjadi pemain yang paling agresif Melakukan tendangan salto tadi Dan juga melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti yang sangat-sangat akurat Ya memang jika Greg bisa mengendalikan emosinya Tentu performanya akan maksimal Dan inilah Buah yang bisa dipetik oleh Persepah ya Kita lihat sebuah tendangan yang sangat brilian Melengkung Susah Dihalau oleh Firmans ya Karena memang mendekati sudut atas ya Sudut kanan atas gawang Firman Dan sangat melengkung ya Bola kita lihat Berada di tengah dan memutar ke sisi kanan Kita lihat disini Menyulihkan menjauh gawang untuk mengejar Dan nyaris saja Firmans ya Bisa mengambil bola tersebut Dan Greg Mencatatkan namanya Dua kali di hari ini Dan inilah Persepah dari Greg Untuk Persepah Surabaya Luar biasa Ini sebenarnya